Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, damai, sejahtera selalu buat kita semua Ipastu latihan terkabul aja kita Yuk kita kembali ikuti simak pencernaan dari Bapak Adini Sarto Yang gimana disini Cara bersedekah dan juga Testimoni dan juga Untuk mengembangkan usaha Yuk kita selamat selamat ikuti Watching my video, let's go Saya Muhammad Syukri Farhan Tinggal Tinggal di Bogor, Pak Pertanyaannya apa? Saya ingin menanyakan Teknis atau Cara kita bersodako disini Kalau Bapak mau sedekah Datang langsung Bapak langsung ijab Di bawah itu ada namanya Penerima sedekah, ustadnya namanya Ustaz Torik Kalau Bapak mau transfer Sedekah Subuh, sedekah Jumat Barokah Bapak bisa transfer Di BRI, BCA Atau di Bank Mandiri Ada di Youtube tuh Ada Nanti Bapak tinggal transfer Satu hajat, satu ijab, satu sedekah Maksudnya gini Bapak Jikan Dikatakan Sodako Subuh Jangan bolong Jangan Ada Sodako Jumat Barokah Barokah jangan bolong Sholat Badi Yaqublia Nggak boleh bolong Harus Nanti lihat hasilnya Umur Bapak berapa? Saya umur saya sekarang Saya kelahiran 68 Jadi 55 Baji 55 hari paling lama Itu satu-satu terkabul Pasti itu Cuma ada ini Baji Maksudnya gini Saat ini Saya kan memang usaha Agak merosot lah ya Saya Usaha Bapak apa? Saya Penggilingan plastik Baji Penggilingan plastik Rendam dalam Bapak Dicawik-cawik Di depan pabrik Penggilingan plastik Sudah berapa lama? Berapa umur Bapak? Baru satu kali Baru satu kali Terus ulangi lagi Nanti rame Pak Tajir melintir Tajir melintir Bapak lihat gurunya aja suhunya Maksudnya Bapak nggak ikut Iyus ikut Maksudnya gini Untuk saat ini Saya kan penghasilan itu tidak Tidak apa Boleh dikatakan Untuk setiap harinya itu Tidak Tidak ada rutin gitu Baji Bapak maunya gimana? Jadi saya itu Kadang-kadang Misalkan hari ini saya ada uang nih Bapak ada uang 2 juta Bapak gitu Nah itu kan Saya jadi mau sedekat sumbunya itu Apa harus setiap hari? Oh setiap hari harus maksa Minimal 100 ribu Maksudnya saya Ngasihnya itu Ngasihnya itu apakah Saya borong aja udah? Boleh Bapak borong Sehari kan 100 ribu Kali 30 hari 3 juta Sebulan kan Jumatnya Barokah ada 4 Misalkan Jadi Bapak sedekatnya Sebulan 7 juta Iya maksud saya Misalkan adanya Baru 1 juta setengah Ya 1 juta setengah Dulu saya kasih gitu Maksud saya gitu Boleh Jadi kita niatin aja gitu ya Saya niatin sedekat subuh Dalam jangka waktu 7 hari Berarti 700 ribu Iya kan Sama sedekat Jumatnya 1 juta 1 juta 700 Iya Yang jadi pertanyaan saya Seandainya Niki Faji Giliran lagi kosong Gak apa-apa Nanti kan Allah genepin Iya Jadi kalau lagi ada Kita pasti setor lagi Iya Kalau ada setor Kalau gak ada Gak apa-apa Kan Allah punya paham Allah kan punya sifat Arohman dan Arohim Oh iya mantap Itu Jangan dengerin orang Di luar sana ya Allah tuh punya Arohman dan Arohim Kadang orang Eh gak boleh Kata Allah Eh kalau gak begitu Jalanin aja Ada lagi Terus yang Saya dalam dibalik wajib ya Udah itu Udah Udah lagi pertanyaan Satu Satu Moharap Ya saya kan datang Baji Saya yang sakit leher itu Baji Sakit leher Ya jadi saya tuh Mungkin udah 12 tahun Saya kena penyakit di leher saya ini Iya Jadi susah Nengok itu Baji Iya Nah itu kan menjalan Baru sampai ke badan semua Iya Nah Saya boleh cerita sedikit Baji Saya Sampai kesini tuh Awalnya saya lagi berobat di Cianjur Baji Pengen berobat ke Cianjur Lagi berobat di Cianjur Terus Saya lagi berobat Susuk jarum Nah ada orang yang cerita Dia bilang Di mana Pak Di Bogor Di Bogor tuh ada RDI Katanya Itu ilmunya nyeleneh gitu Tapi Saya tuh seneng katanya Saya pengen banget kesana Dia cerita gitu Saya pikir RDI Perasan saya pernah Saya terus terang Baji Saya pernah kesini Mungkin Tahun Tujuh tahun yang lalu Saya pernah kesini Di bawah Sama teman saya itu Saya waktu itu Cuma satu kali hijab tuh Sama anak kreatif Tapi belum masih Seperti ini Baji Masih Masih di bawah gitu Jadi kita dikelilingan anak kreatif Saya bicara di depan anak kreatif Cuma Yang ngajak tuh teman saya Dia waktu itu masih kontrak Baji Dan dia waktu saya lagi maju tuh Saya pernah kasih modalnya 40 juta Waktu itu Saya dapat pinjaman dari bank Saya cairkan ke dia Mungkin doanya anak kreatif itu Dia dapat Apa Modal dari saya Itu sekarang Dia udah tajir ngelintrik Baji Masih dah Berubahlah Dari dia ngontrak Sekarang tuh rumahnya Udah dua lantai Udah punya kontrakan Wow Seperti tangan dong Luar biasa Nah dia mungkin terus kesini Saya kan gak dikasih arahan Sama dia Cuma waktu itu Kepaji belum ketemu saya Jadi saya cuma satu kali Udah Gak kesini-sini lagi Jadi saya kesini lagi Ini setelah saya Sebulan yang lalu kali ya Saya beropet di Cianjur Orang ngasih tau RDI saya tahu Saya pernah kesana Dulu satu kali Ada Pak Youtube-nya Nah saya tonton Youtube-nya Tekan itu Ini kan badan saya Hampir setiap malam Itu Baji dipijet Karena kita sampai Terus ke belakang Saya praktekin Ya izin Apa pakai ilmunya Pak Itu dari Youtube Sekarang ada perubahan gak Ilang Pak Haji Ilang Tebak tangan dong Wow Sama sekali gak ada rasa sakit Di bagian belakang saya Ya Jadi cuma tinggal Lahir aja yang sedikit Ya 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 Jadi saya tuh Herang ya Saya bertahun-tahun itu Berobat Baji Kemana aja Tukang pinjet Saya dulu lagi ada uang Istilahnya Mungkin dari satu kampung Itu hampir semua Saya undang ke rumah Sampai ada yang Jadi Bapak Bukalapaknya Dimana tuh Pengilingan Saya di Daerah Tanah Baru Pak Tanah Baru Ya Itu yang digiling apa Plastik Emberan Plastik ember Plastik mainan Sekarang saya pokoknya Di Impec Pak Apa tuh Impec tuh kayak Bekas-bekas TV AC Bahan-bahan Ininya Apa Plastiknya itu Oh plastiknya ini Bekas-bekas TV Nah itu namanya Jadi Bapak belinya Kilo Ya Apa borong Kilo Pak Ji Kilo Jadi Bapak Kan memang ada kendala Sekarang ini pabrik lagi tutup Pak Ji Apa Pabriknya saya tuh Yang biasa saya jual Itu lagi tutup Kenapa Dia memang seperti itu Karena mungkin Gak tau lah Mungkin pesanan dari Chinanya Lagi bagaimana gitu Jadi saya udah dua kali Giling Belum jual sampai sekarang Di gudang barang masih Belum bisa terjual gitu Jadi kalau Itu numpuk barangnya Iya Belum diterima di pabrik Iya Kemarin saya tanya Katanya bulan Juli Tapi kemarin ditanya lagi Juli Kemungkinan bulan depan Agustus Jadi saya itu Bapak pertanyaan apa ke saya Nah itu tadi Saya cuma Pertama saya testimoni ini Alhamdulillah Saya tidak sembuh Tinggal sedikit aja gitu Tadinya saya Mau minta izin Biar dipegang sama Pak Ji Boleh Nanti ya Ada lagi pertanyaannya Tadinya teknis Bersodakohnya Sedekah subuh jangan bolong Sedekah Jumat Barokat Jangan bolong Jadi saya Paksain Saya bisa simak borongan aja Pak Ji Ya boleh Jadi Seminggu Sejuta tujuh ratus Ya Pak Ji Paksain ya Nah itu Sebetulnya Dana saya ini Saya dulu Kena musibah kebakaran Pak Ji Saya udah nerima Semuanya saya nerima Habis semua Apa Tarta saya Tapi saya gak masalah lah Ada di Youtube itu Boleh Sekarang pertanyaannya ada gak Pertanyaan saya tuh gini Pak Ji Bagaimana Saya tuh bisa Apa Bisa bangkit lagi gitu Pak Ji Kan Bapak baru kenal saya Nanti saya ajarin pelan-pelan Jangan sekarang Nanti saya ajarin Privat Pak Hampir tamu saya Yang seratus persen privat Seratus persen terkabul Amin Iya Salah satunya Sotomi TUC Itu kan privatnya di Hotel Alana tuh Dia privatnya di Hotel Alana Sekali doang Sekarang pembelinya Wow Luar biasa Malah tadi ada tamu saya orang Bule kesana Tuh Orang bule tadi Maksud saya Bapak sering aja Nanti kapan saya aja privat Gitu Kalau minggu ini memang saya Full lagi ngurusin Sapi dulu Karena ada Sapi yang datang Banyak Nah besok Bapak Atur waktu minggu depan Nanti saya ajarin Ya Ada lagi Terus ya Pak Ji Jadi saya sekarang nih Saya jual-jual sesuatu Pak Ji Apa yang berjual Udah-udah saya jual Pak Ji Udah laku dong Udah-udah laku Pak Ji Oke terus Jadi saya Tapi ini buat sedekah Itu maksud saya Oke Bapak mau sedekah berapa Nah saya kan Di rumah tuh Ada uang Kemarin jual sesuatu Ada 2 juta setengah Pak Ji Mungkin saya rencana Yang 2 juta Saya mau sedekahkan Nah yang 500 ini Nah itu masalah Hajatnya bagaimana Pak Ji Saya kan Hajatnya nih Kaya raya aja Dari minggu lalu Harus bayar minggu lalu Cuma saya pikir Udah lah saya mau Sedekahin aja Sedekahin aja gitu Ada lagi Terus yang kedua Pak Ji Saya kalau seandainya nih Ya kan Jual sesuatu lagi Ya kan Saya sedekahin lagi Iya maksa Iya maksa Maksa Ada lagi Itu aja Pak Ji Sip Lepuk tangan dong Assalamualaikum Ibu Pertanyaannya apa Yup itulah tadi Cara untuk bersedekah Ke RDI Dan juga Testimoni Penyakitnya bisa sembuh Setelah itu Beliau tadi Meminta untuk Bagaimana caranya Untuk Bisa Terjual ya Bahan-bahan yang sudah Dibuat Dan Dari Bapak Jirisanto Untuk memaksakan Bersedekah Jadi buat kita semua Jangan pernah Untuk Adanya Bingung ya Dalam hal-hal Bersedekah Karena memang Dibuat Jirisanto Sedekah Sedekah-sedekah Dan Sedekah Lanjut lagi Sampai Jumpa lagi Salam sehat Damai sejahtera Selalu Wabillahi Taufik Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh